Kita ke informasi lain, imbas kudeta di Turki beberapa waktu lalu, pemerintah Turki meminta seluruh sekolah yang memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen ditutup. Namun sekolah-sekolah di Indonesia yang diminta ditutup oleh pemerintahan Turki ternyata tak lagi memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen. Kerjasama sekolah dengan yayasan terafiliasi musuh politik pemerintahan Erdogan rata-rata telah berakhir tahun lalu. Sekolah-sekolah yang diminta ditutup oleh pemerintah Turki menolak bila institusi pendidikan mereka dituding terkait dengan Fethullah Gulen. Gulen adalah sosok yang disebut pemerintah Turki berada di balik percobaan kudeta yang menipa negara mereka. Pengikut Gulen tergabung dalam organisasi bernama Fethullah Gulen. Memang betul ini sekolah sejak tahun 2008 sudah bekerja sama dengan asosiasi pasyat dari Turki di mana asosiasi pasyat ini yang disebut dalam rilis Kedutaan Besar Turki terkait dengan Fethullah Gulen Teroris Organisasi. Terus terang kami juga kaget dan tidak tahu bahwa asosiasi pasyat ini bermasalah dengan pemerintah di negara Turki. Namun sebenarnya kerjasama dengan pasyat ini sendiri sudah berakhir tahun 2015. Pernyataan yang sama juga dikeluarkan sekolah semesta di Semarang. Kerjasama dengan pasyat, organisasi nirlaba pendukung ajaran Gulen telah berakhir. Sehingga otomatis mereka tidak terkait dengan musuh politik Presiden Recep Tayyip Erdoğan itu. Saya resmi bersama-sama akan kita putuskan, kita ingin menyampaikan nota keberatan kepada Pemerintah Turki melalui Kementerian Luar Negeri. Kita berharap perlindungan dari pemerintah terhadap sikap dari sebuah negara yang menuduh warga negaranya, institusi yang ada di dalam negaranya sebagai satu tuduhan yang secara internasional saya kira standarnya sudah ada. Sementara di Bandung, tak ada kekhawatiran terhadap edaran yang dikeluarkan ke Dubes Turki. Meski sebagian guru berasal dari negeri itu, para teraga asing yang mengajar telah mendapat referensi dari Kementerian Pendidikan. Sama dengan sekolah lain, kerjasama mereka dengan pasyat juga telah berakhir tahun 2014. Karena kita menjalin hubungan baik dengan dinas kota, dinas provinsi maupun dengan kementerian. Jadi bentuknya adalah ketika kita menggunakan tenaga asing, kita melalui prosedur yang sesuai. Kamis 28 Juli, Kedubes Turki di Indonesia mengeluarkan pernyataan yang berharap pemerintah Indonesia menutup sembilan sekolah yang mereka tuduh terkait dengan aktivitas vetullah gulen. Permintaan ini diajukan dengan alasan hubungan baik yang telah terjalin antara Turki dan Indonesia selama ini. Tim Liputan melaporkan untuk NEP.